assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman kecinta anggrek dimanapun anda berada masih bersama saya Yusri di channel Anggrek Liar World Orsi dan Channel 9 nah teman-teman saya lagi jalan-jalan ini di kebun ini ya nengokin kebun dalam agak kebun ya hujan terus pun kopi nyoreh pasar ini tengok-tengok di kebun ya lihat ya kadang-kadang di kebun ini sering ditemukan jenis-jenis anggrek yang anggrek yang apa namanya yang biasanya diabaikan ya karena banyak yang belum tahu sering kalau kita nemu anggrek di kebun-kebun kopi seperti ini ya apalagi yang seperti ini tempatnya masih rindang lalu di pohon kopi apalagi pohon kopi itu sering ditumbuhi lumut yang biasanya lumut itu bersimbiosis dengan anggrek nah hai teman-teman ikuti berjalan saya siapa tahu kita nemu anggrek-anggrek yang unik oke tempatnya agak gelap ya ternyata ini di pohon kopi ini bisa menjadi tempat yang baik ya bagi pertumbuhan tanaman-tanaman epifit contoh ini nih kita lihat nih ini ada kandaka teman-teman ya dia baru tumbuh masih kecil ya dia tumbuh di pangkal kopi masalahnya bagi petani kopi kandaka seperti ini dan tumbuhnya epifit ini bisa saja menjadi apa ya gulma ya ya jadi dia itu bisa menghambat pernafasan dari tanaman kopi ini akan kita ambil aja teman-teman mumpung masih kecil ya kau sudah besar agak susah dia oke oke nanti akan kita rawat di rumah lalu iya ini dia nih lalu ini akan kita mix dengan anggrek avilum ya iya oke kita berlanjut lagi ini kita bawa kita akan lebih perhatikan nah ini lagi nih ada nih anggrek merpati ya mungkin ini anggrek yang banyak dan umum ditemukan di kebun-kebun ya kalau ini kita biarkan saja ini nggak apa-apa dia tidak mengganggu tanaman perakarannya tidak padat seperti kadaka ini jadi biarkan dia bersimbiosis ya simbiosis komensalisme ya oke kita lanjut Alhamdulillah ini kopinya mulai berbunga mudah-mudahan bisa apa menghasilkan ya mendapatkan hasil yang baik ini mohon doanya teman-teman ya kita lihat ini dia tumbuh di dalam ini sama masih anggrek dendrobium merpati ya anggrek merpati ini masih lebih kecil ya oke kita biarkan saja kita berlanjut di tanah biasanya kita bisa menemukan tanaman-tanaman yang unik cantik ya hmm di tanah lembab seperti ini banyak tanaman-tanaman hias teman-teman nah ini dia nih kita menemukan satu nih teman-teman oh ini dia nah betul sekali-tua sekali teman-teman tumbuh satu ya ini salah satu jenis anggrek tanah teman-teman ya dari jenis Nervilia kalau dari bentuk daunnya ini nanti akan saya cari tahu ini jenis Nervilia apa ya tapi ini bukan dari jenis Araguana ini karena daunnya ini lebih tebal tapi lebih kecil ya cuman daunnya kalau Araguana daunnya lebih tipis tapi kaku ya dan ada total-total merahnya kalau ini ada titik-titik sih ya tapi bukan total warna merah ya Alhamdulillah ya kita biarkan saja tumbuh disini teman-teman ya mungkin ini tempatnya aman jadi biar dia tetap tumbuh dan lestari Oke kita lanjut kita sudah mendapatkan kadaka nah ini ada lagi nih oh iya iya ini salah satu jenis anggrek tanah teman-teman Nervilia ya tapi ini tempatnya ini dikhawatirkan kena herbicida jadi ini akan kita ambil aja ya Nah kita udah ada satu tadi Nah untuk yang satu ini akan kita ambil akan kita coba rawat di rumah ini kita dari sisinya sini jangan dicabut tapi harus kita gali kalau dicabut takutnya tersangkut akar sama yang lain di rumah ada juga itu jenis Nervilia itu ada Nervilia Raguana ini jenis Nervilia yang lainnya pastinya Oh ya udah dalam juga ternyata cukup dalam kita akan menggali lebih dalam lagi harus hati-hati nih nggak bisa dicabut karena kalau dicabut pasti putus dan ini saya ketinggalan ya oke kita coba pakai rampung nah nah kita dapat sampai akarnya teman-teman ini akarnya ini calon tunas barunya ya ini akan kita bawa ini ada pangkal yang tua nih biasanya tua ini lebih mudah tumbuh tunas ya oke ini dia ada dua batang teman-teman kita sudah mendapatkan dua ya sekaligus dengan akarnya seperti ini jadi akarnya itu seperti akar jahe teman-teman bukan akar serabut ya kita lihat ya tumbuhnya cukup dalam uniknya Nervilia ini teman-teman Nervilia itu hanya berbunga setelah daunnya ini mati jadi jarang ketahuan ya oke akan kita bawa kita punya dua Nervilia nanti akan kita tanam di rumah bareng dengan Nervilia Raguana yang ada oh ternyata masih ada ini dia kecil sekali nah kita biarkan saja teman-teman mudah-mudahan ini nanti akan tumbuh kembali dan kembali setari kita akan ambil dua spesimen untuk kita rawat di rumah oke nah kita lanjut nah mana tadi sudah ada dua kadaka dan Nervilia nanti akan kita rawat di rumah ya kita masih turut berjalan biasanya kita menemukan anggrek khas biasa tumbuh di kebunan ya Nah itu ada nih Oh agak tinggi tapi iya anggrek bawang teman-teman ini buahnya nih agak susah ini tinggi semuanya nah nanti akan kita bahas kembali teman-teman ya agak susah tempatnya ternyata di kebun kopi itu bisa jadi habitat anggrek yang sangat subur teman-teman contoh ini anggrek merpati ya oke teman-teman waktu udah sore ya kita udah jalan-jalan sekarang waktunya kita pulang ya kalau tadinya ke sore nanti disini kita jalan-jalan di kebun kita sudah dapet dua jenis tanaman unik ya ini dia ini akan kita rawat di rumah mudah-mudahan bisa kembali hari yang di kebun pati juga masih ada ya nah kita dapat Nervilia dan dapat lagi kadakain nanti akan coba kita tanam dan kita mix dengan anggrek lainnya mudah-mudahan bisa jadi tanaman unik yang cantik pastinya oke teman-teman sampai disitu video kita kali ini sampai jumpa lagi terima kasih sudah mengikuti channel Agri Clear Wild Opsid and Jungle Plant jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sub indo by broth3rmax